Namun budaya, salam kebajikan. Selamat siang para peserta webinar nasional dengan tema Hidup di era baru, energi terbarukan. Yang saya hormati, Bapak Rektor Universitas Tekom, Dr. Josep Teguh Santoso, M.Kom. Sudah hadir di sini juga Narasumber, Mr. Joseng. Welcome, Mr. Joseng. Kemudian pembicaraan dari Politeknik Negeri Tilacap, Bapak Joko Setia Pribadi, Sarsetek Teknik, Magister Engineering. Sampun hadir di sini. Halo? Halo? Pak Cokop, sudah hadir? Kemudian Dr. Punang Ahlison, Magister Teknik. Baik. Untuk siang hari ini, kami bacakan susunan acara. Pak Edul, bisa buka. Yang pertama, pembukaan. Kemudian, mendengarkan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya, membacakan doa. Dilanjutkan dengan sambutan Ketua Pelaksana Kegiatan. Yang akan disampaikan nanti oleh beliau Ketua Program Sudi Teknik Elektronika Universitas Tekom. Kemudian, sambutan rektor Universitas Tekom. Berikutnya, pembacaan aturan kegiatan webinar oleh moderator. Tamah-tamah dari para pembicara oleh moderator. Kemudian, pembicara satu. Yang semula, rendamnya adalah ke Pak Dr. Unang. Nanti berubah menjadi Pak Joko. Pak Joko yang duluan, ya? Siap, ya Pak Joko, ya? Sampun hadir, ya? Siap, Pak. Insya Allah. Karena beliau, Pak Dr. Unang, ada acara. Nanti penyusul setelah Pak Joko. Kemudian, pembicara kedua, Mr. Josh Singh. Dari Singapura. Selamat datang, Mr. Josh Singh. Bagaimana dengan Anda hari ini? Selamat datang. Selamat datang. Saya sebenarnya berbicara di Semarang. Oke, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Dari Zoom. Oke. Kemudian, tanya jawab. Sampaikan oleh moderator nanti. Kemudian, closing statement dan kesimpulan. Terakhir, foto-foto penutupan. Baik, saudara-saudara semua peserta webinar nasional ini, baik yang di Zoom maupun di YouTube. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Acara selanjutnya adalah mendengarkan lagu Indonesia Raya. Silahkan petugas untuk membaksanakannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. 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 karena telah men-support keberlangsungnya acara pada siang hari ini. Kemudian kami ucapkan juga terima kasih kepada Direktur Politeknik Negeri Cilacap, Bapak Dr. Insinyur Aris Cahyanto, MKOM, karena telah menyetujui kerjasama yang sangat epik ini. Kemudian penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan juga kepada Narasumber dan segena panitia yang telah bekerja keras demi suksesnya kegiatan webinar pada siang hari ini. Kami menyadari bahwa penyelenggaraan seminar ini masih banyak kekurangan baik dalam penyajian acara, pelayanan, maupun keterbatasan fasilitas. Untuk itu kami meminta maaf yang sebesar-besarnya dan seterus-terusnya. Akhir kata semoga peserta webinar yang hadir mendapatkan manfaat besar dari kegiatan ini. Demikian, bilaik taufik walidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Terima kasih yang saya hormati Bapak Ketua Program Studi Teknik Elektronika. Tahap butuhannya luar biasa, menyemangati kita semua untuk stay tune di channel Universitas Tekom dalam acara webinar ini. Yang belum subscribe, silakan subscribe. Dan komennya, monggo, dari mahasiswa, mahasiswi, Universitas Tekom, juga dari Politeknik, juga yang dari Singapura, silakan. Acara berikutnya adalah kesambutan dari Bapak Rektor Universitas Tekom. Yang kami hormati beliau, Bapak Dr. Josep Tegu Santoso, MKOM, untuk memberikan sambutan. Monggo, Bapak Rektor. Selamat siang. Terima kasih, Pak Bambang. Suara saya terdengar-dengar jelas? Sudah, Pak. Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, selamat siang semuanya, teman-teman dan para narasumber dan moderator dan dosen maupun kalangan umum yang hadir pada webinar nasional pada siang hari ini yang diselenggarkan oleh D3 Elektronika dari Universitas Sains dan Teknologi Komputer. Saya ucapkan terima kasih juga untuk para narasumber kita yang hebat pada siang hari ini. Saya sapa dulu ya. Kita santai saja. Mr. Josh. Mr. Josh Ching. Halo. Halo, halo. Nice to meet you. Nihao, nihao. Nihao, nihao. Betul. Apakah bisa berbahasa Indonesia ini, Mr. Josh? Can you speak Indonesian? I can speak a little bit, but I'm not fluent. So I will present actually later on in English. Okay, nice. Also, how is it in Singapore right now? Ya. Actually, to be honest, I haven't been back to Singapore for the past two years. So I am tomorrow. Okay, okay. Nice. Maybe someday we can meet together or doing some research about new energy. Oke. Thank you, Mr. Josh. Thank you. Same nickname, like me. And, oke. Yang satunya lagi, terima kasih juga untuk Pak Joko Setia pribadi. Saya ucapkan terima kasih, Pak, kepada Pak Joko, dan selaku dosen dari Politeknik Negeri Cilacap. Selamat siang, Pak Joko. Selamat sehat, selamat ya, Pak. Selamat siang, Pak Joseph. Selamat siang, Pak. Bisa terdengar suara saya, Pak. Ya. Oh, terdengar, Pak. Terdengar. Kemudian untuk Pak Unang yang mungkin pada siang hari ini agak berhalangan karena harus menghadiri MOU dengan universitas di India. Jadi mungkin akan menyusul setelah ini. Nah, sedikit sebelum saya membuka, sedikit juga memberikan patah-kata kepada kita semua bahwa energi terbarukan ini adalah sebuah jalan atau sebuah kejadian yang tidak dapat kita hindarkan. Di mana kita sudah mencapai titik di mana kita harus berpikir untuk mulai menyayangi bumi atau dunia kita ini, merawatnya, dan mengoptimalkannya. Beberapa energi yang merusak lingkungan dan memberikan dampak sangat negatif terhadap lingkungan, itu mulai pelan-pelan kita tinggalkan. Dan kita mulai berpikir ke arah yang lebih maju, yaitu energi-energi yang tidak merusak lingkungan atau ramah lingkungan, dan bahkan memberikan banyak unsur positif lainnya yang membuat teknologi kita bisa semakin maju dan semakin tidak terbatas. Saya kadangkala membayangkan, kebetulan kemarin atau satu minggu kemarin ini, di depan kantor rektorat itu diberi saya membeli beberapa lampu penerangan jalan yang menggunakan solar cell dan harganya cukup terjangkau dan sudah dipasang dan nyalanya cukup terang, sangat terang bahkan ya, 60 Watt. Dan terjangkau itu harganya, hanya 200 sekian ribu, 230 ribu per biji. Dan kita tidak perlu lagi ada kabel atau listrik lagi di situ. Dan itu bisa nyala setiap malam. Sehingga mari kita bayangkan, jika ke depan semua lampu-lampu yang ada di perkotaan atau di rumah kita atau di kantor, itu bisa menggunakan energi yang ramah ini dan terbarukan dan enaknya lagi gratis ya, maka akan terjadi sebuah perubahan yang sangat besar di lingkungan kita atau di negara kita atau bahkan secara pengeluaran pun akan dapat ditekan. Bayangkan juga ketika suatu hari ada sebuah mobil atau kendaraan yang menggunakan, yang murni menggunakan energi dari matahari. Sehingga kendaraan tersebut dapat berjalan kemanapun tanpa berpikir harus berhabisan daya selama itu pada siang hari. Ini coba kita berkaya-berkaya, kira-kira ya. Itu mungkin terjadi ya, di suatu hari nanti mungkin akan terjadi, dan saya percaya itu kita tinggal menunggu dan kita akan menuju ke sana. Entah lima, sepuluh tahun kemudian, kita akan menjumpai banyak produk atau kendaraan atau hal-hal yang berteknologi tinggi di mana dia tidak membutuhkan energi yang bersifat tidak dapat diperbarui. Atasnya akan bersifat dapat diperbarui dan mudah untuk didapatkan. Inilah yang akan kita pelajari bersama-sama, kita buka wawasan kita dengan hadirnya narasumber-narasumber pada siang hari ini yang pasti berkompeten dan sangat paham mengenai energi-energi terbarukan ini. Dan mungkin juga bagi kita yang ingin berwirausaha atau berkecimpung atau berbisnis dalam energi terbarukan ini, peluangnya sangat-sangat besar. Di Indonesia apalagi pintunya masih terbuka sangat lebar, dan mungkin bisa mengubah nasib kita menjadi lebih baik di kemudian hari. Itu sedikit pembukaan dari saya dan semoga acara ini berjalan dengan sukses dan memberikan manfaat untuk kita semua dan saya nyatakan untuk dibuka acara ini, webinar pada siang hari ini. Semoga teman-teman semua dan para narasumber dapat memberikan yang terbaik di acara webinar pada siang hari ini. Terima kasih dan selamat siang. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih sambutan dari yang kami hormati, Bapak Rektor, Dr. Gilsep, Teguh Santoso, M.Kom. Memang energi, kalau kita hanya menggunakan salah satu sumber energi saja, seperti energi yang sudah lama, maka kita bisa kehabisan energi. Oleh karena itu, bagaimana caranya menggunakan energi yang terbarukan seperti apa? Simak baik-baik acara webinar ini sampai selesai. Jangan kemana-mana, tetap stay di Universitas Teguh Minu. Selanjutnya, acara akan kami serahkan kepada sahabat kami, yaitu Bapak Andreas. Next, invite Brother Andreas Heri Kurniawan, SPD-MPD, to handle the event as a moderator. Bagi persilahkan untuk menghendal acara. Monggo, Pak Andreas. Oke, terima kasih untuk MC Bapak Dr. Andres Bambang Soehartono, M.Kom, atas kesempatan yang sudah diberikan. Ini menarik, Pak, topik kita pada siang hari ini, mengenai energi terbarukan. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya, Andrea Seri Kurniawan, dan di sini saya sebagai moderator dalam acara webinar siang hari ini. Baik, hadirin peserta webinar sekalian. sebentar lagi kita akan memasuki acara inti, acara yang paling kita tunggu, yaitu pemaparan materi atau penyampaian materi yang nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab setelah para narasumber kita menyampaikan materi mereka. Jadi di webinar kita pada siang hari ini ada tiga narasumber nanti. Setelah tiga narasumber menyampaikan materi mereka, nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Ya, ini kalau saya lihat di sini sudah banyak sekali yang bergabung melalui Zoom ataupun YouTube. Ya, pasti semua ini sudah tidak sabar untuk mendengarkan pemaparan materi dari para narasumber kita. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, topik kita pada webinar hari ini adalah hidup di era baru dengan energi terbarukan. Jadi menurut saya ini adalah topik yang sangat menarik sekali. Ya, di masa sekarang ini kita membutuhkan sesuatu yang baru. Kita memerlukan sumber energi alternatif yang bisa kita gunakan. Jadi mudah-mudahan materi yang disampaikan oleh para narasumber kita nanti dapat memberikan pengetahuan dan menambah wawasan kita mengenai energi terbarukan. Dan webinar ini terselenggara oleh dari Prodi D3 Teknik Elektronika Universitas Tekom bekerjasama dengan Politeknik Negeri Jilacap dan PT Solar Deck Energi Indonesia. Ya, sebelum kita memulai pemaparan materi dari para narasumber kita, saya akan mencoba untuk menyiapkan terlebih dahulu para narasumber kita pada webinar hari ini. Yang pertama ini ada Bapak Joko Setia Pribadi MTMeng dari Politeknik Negeri Jilacap. Halo Pak Joko, selamat siang Pak Joko. Selamat siang Pak Andreas. Ya, sehat ya Pak? Alhamdulillah. Gimana nih Pak, di Jilacap ini Pak cuacanya? Mendung, panas? Sedeng Pak, enggak terlalu. Sedeng. Tapi juga mendung. Oke, ya terima kasih Pak sudah hadir di webinar kali ini. Mudah-mudahan nanti materinya yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Untuk narasumber kita yang kedua, ya ini spesial ya, kita menghadirkan langsung dari Singapura, yaitu Mr. Josh Singh dari Solartech Energi Indonesia. Halo Mr. Josh. Mr. Josh Singh. Halo, halo. Haiya. How are you today? Very good, very good. Ya, oke. So, first of all, I would like to say thank you. Ya, you can join and share your knowledge about renewable energy in this webinar. So, it is really honor to welcome you in this webinar. Ya, and hopefully, ya, hopefully it can be useful for all of participants here in this webinar. Oke, thank you Mr. Josh Singh. Thank you, thank you. Ya, oke. Baiklah, selanjutnya akan saya sampaikan terlebih dahulu beberapa ketentuan atau aturan yang akan kita gunakan dalam acara webinar pada hari ini. Yang pertama, para peserta dimohon tidak melakukan presensi di chat, baik yang ada di Zoom ataupun yang ada di YouTube. Terus, bagaimana untuk melakukan presensi nanti? Ya, peserta mengisi daftar kehadiran di akhir acara atau setelah para pembicara selesai menyampaikan materi mereka. Link untuk daftar kehadiran akan dibagikan oleh panitia. Ya, jadi nanti linknya akan dibagikan. Silahkan diisi datanya sesuai yang sebenarnya untuk keperluan sertifikat nantinya, ya. Terus, sesi tanya-jawab akan dibuka setelah semua pembicara menyampaikan materinya. Nanti akan ada sesi tanya-jawab. Nanti kita lakukan setelah para pembicara menyampaikan materinya. Silahkan bisa bertanya melalui chat yang ada di Zoom ataupun yang ada di YouTube dengan format nama, asal institusinya, dan pertanyaan ditujukan untuk siapa atau bertanya kepada pembicara yang mana. Nanti juga saya akan memberi kesempatan jika ada yang mau bertanya langsung melalui Zoom. Jadi silahkan bisa rise hand jika ingin menanyakan pertanyaannya langsung interaktif dengan para narasumber kita. Jadi itu. Yang selanjutnya untuk pembicara, penyampaian materi diberikan waktu selama 20 menit. Jadi untuk ketiga pembicara kita, masing-masing mempunyai waktu 20 menit untuk menyampaikan materinya. Demikian peraturan yang akan kita gunakan dalam acara webinar siang hari ini. Baik, sekarang kita akan mulai acara inti pada webinar siang hari ini yaitu penyampaian materi oleh narasumber kita. Saya akan membacakan profil singkat dari pembicara pertama kita yaitu Bapak Joko Setia Pribadi MTMN. Ini Bapak Joko Setia Pribadi ini dari Politeknik Negeri Cilacap, lahirnya dari Cilacap dan menyelesaikan program S2 dari Universitas Gajah Mada pada tahun 2014. Dan tentu saja sudah banyak pelatihan-pelatihan yang diikuti oleh beliau. Langsung saja untuk Bapak Joko Setia Pribadi MTMN untuk menyampaikan materinya. Monggo, Pak Joko. Terima kasih, Pak Andreas. Sebelum saya share materi, cuma saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Rektor STIKOM, Bapak Dr. Yosef Tegusantosok, terus kepada Kapur Diteknik Elektronika, Pak Nuris, dan juga Kapur Diteknik Elektronika PNC, kepada Pak Geli, dan juga Pak Geli, dan kepada peranan sumber. Selamat pagi, Pak Josing. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Josing. Selamat pagi, Pak Josing. Terima kasih, Pak Josing. Terima kasih, Pak Josing. Terima kasih, Pak Josing. Biar saya menggunakan bahasa Indonesia. Tak apa, Pak Josing? Ya, please go ahead. Although my understanding not so good, but I will try to understand. Oke, thank you, Pak Josing. Ya, untuk menarik waktu, saya coba share screen. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Sampai dengan selesai nanti. Oke. 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 Andreas apakah bisa terlihat dengan jelas cukup jelas Pak jelas Pak sudah jelas Pak Oke saya mulai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para partisipan untuk webinar kali ini sebelumnya perkenalkan tadi disampaikan oleh Pak Andreas bahwa nama saya Cokoste pribadi saya adalah salah satu dosen di politik negeri Cilacap yang mana pada kesempatan kali ini saya sebenarnya hanya ingin bercerita tentang pengalaman bahwa kebetulan saya itu ikut tim pengabdian masyarakat dalam membangun tenaga surya dan angin sesuai dengan tema kali ini yaitu tentang Indonesia terbarukan dan ini saya lakukan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 jadi saya hanya sharing pengalaman nanti dengan teman-teman basic saya dari teknik mesin ya karena ini tim maka sebenarnya ada teknik elektronikanya mungkin nanti kalau tentang elektronika saya kurang begitu memahami tapi Insya Allah sedikit-sedikit bisa seperti itu ya kalau ada pertanyaan munggu nanti disimpan sesuai dengan yang Pak Andreas sampaikan nanti akan ada tanya jawab di belakang Oke tentang pendapat listrik tenaga hybrid atau surya seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak rektor maupun Bapak Norris bahwa mau tidak mau kita ke depan itu harus beralih atau minimal bersama menggunakan yaitu energi yang terbarukan dan energi yang dari fosil sampaikan tadi bahwa energi dari fosil salah satunya adalah dia mempunyai dampak lingkungan dengan adenitokarbon Oke kalau kita berbicara tentang energi baru terbarukan atau tenaga surya atau yang lainnya kita akan selalu berpikir atau mindset kita itu ke solar cell ke kincir angin ataupun ke air mikro hidro ataupun ke biogas biomasa dan sebagainya dan kita sebagai orang Indonesia itu akan acap kali kalau kita berbicara tentang energi baru terbarukan pikiran kita akan keluar negeri disana seperti ini seperti ini dan Alhamdulillah di dalam negeri pun sekarang itu tentang energi terbarukan itu sudah mulai berkembang saya disini akan lebih banyak menyampaikan tentang sumber energi yang terbarukan karena ada beberapa komponen selain ya untuk energi terbarukan selain sumber juga perlu media yang untuk menyimpan yaitu aki mungkin nanti itu akan banyak dibahas oleh sumber selanjutnya saya lebih banyak akan cerita ke sumber energinya atau pembangkitnya ya berdasarkan fakta berdasarkan fakta bahwa listrik terus mengalami kenaikan sehingga diperlukan usaha untuk memanfaatkan sumber energi baru terbarukan di Indonesia sendiri itu rasio elektrisifikasi itu secara nasional sebesar 84,36 persen itu berdasarkan peraturan presiden nomor 2 tahun 2015 ini saya ambil data tahun 2012 di beberapa provinsi memiliki rasio elektrisifikasi yang sangat rendah diantaranya seperti di Kalimantan itu hanya 67,23 persen Kalimantan tengah Kalimantan utara 69,64 persen di Sulawesi Tenggara hanya 66,79 persen Nusa Tenggara dan seterusnya dan di Papua itu hanya 43,46 persen nah ini ada dari 34 provinsi di Indonesia dapat kita lihat di sini ini data tahun 2015 ya kemungkinan sekarang mungkin sudah naik mudah-mudahan di 34 provinsi di Indonesia itu belum ada satupun provinsi yang pemakaian listriknya sudah 100% dan semua daerah ini pemakaian listrik paling tinggi itu di Nangruaceh 92,32 persen dan di tempat kita di Jawa Tengah itu adalah 8,84 persen saya sebagai orang Jawa Tengah asli dan orang Cilacap dulu juga saya tidak berpikir sama sekali bahwa di Cilacap itu masih ada tempat yang belum kebagian listrik belum ada listrik tapi setelah waktu itu saya jalan-jalan diajak Pertamina saya baru masih ada daerah seperti ini di Cilacap saya baru ngeh itu mengenal Dusun Bondan ini adalah salah satu dusun yang kami bangun energi tenaga surya dan angin Dusun Bondan itu berada di Segara Anakan Kabupaten Cilacap jadi kalau kita membelah Segara Anakan itu adalah guna raksasa yang terhimpit antara pulau Nusakambangan dan pulau Jawa akan terdapat sebuah dusun Bondan dusun adalah suatu bagian dari desa jadi lebih kecil dari desa itu dusun mungkin bahasa di Semarang agak beda pak jadi dusun disini adalah bagian dari desa dia bukan pulau tapi dia merupakan daratan seperti ini yang terbentuk dari endapan-endapan lumpur sehingga menjadi suatu daratan dan disitu dihuni oleh penduduk yang awalnya itu bekerja atau ekonominya sebagai penambak udang lama-kelamaan itu menjadi banyak sehingga sampai tahun 2020 kemarin sekitar 50-60 kakak ada disana dan disana itu jaraknya sangat jauh dari pulau Nusakambangan sendiri maupun dari darat itu sekitar 7 km sehingga disana itu tidak dapat aliran listrik PLM maka hadirlah Pertamina RU4 Cilacap dan Politenik Negeri Cilacap jadi apa yang kami lakukan ini adalah kerjasama Politenik Negeri Cilacap dengan Pertamina RU4 Cilacap sebagai CSR-nya dari Pertamina yang sebelumnya pada tahun 2015 Pertamina RU4 telah membuat sel surya dan kincir angin yang menghasilkan arus DC sedangkan pada tahun 2018 sampai 2019 ini Pertamina bekerjasama dengan Politenik Negeri Cilacap membangun yang lebih besar yaitu PLTA Hybrid menghasilkan arus AC dengan kapasitas kemarin adalah 12 KWP KWP atau 12.000 WP kenapa 12.000 WP nanti akan saya sampaikan peruntungannya nah jujur ini adalah suatu tantangan bagi kami kami itu dikasih tantangan sama Pertamina kami itu tidak punya pengalaman sama sekali waktu itu masih nol belum pernah membangun PLTS maupun tenaga surya, tenaga angin tapi kami ambil sebagai suatu pengalaman terbaru bagi kami karena Pertamina sendiri itu memberikan Jaminan kepada kita silahkan untuk belajar jadi kegagalan bagi Pertamina adalah tujuh hal yang biasa, silahkan belajar dengan Jaminan itu maka kami Bismillah kami percaya diri untuk coba membangun PLTS dengan kapasitas 12 KWP tersebut sebelumnya kami itu survei mungkin setelah belum dicilacap ya sebenarnya sudah ada suatu kawasan yang menggunakan PLTH tenaga bayu maupun tenaga surya itu di Yogyakarta kami survei ke sana yaitu di Patet Baru Pandansimo Kecamatan Serandakan, Bandul, Yogyakarta kami itu survei ke sana mereka itu sudah ada sejak tahun 2010 yang merupakan model penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis sistem inovasi daerah atau SIDIA dimana semua pihak berinovasi saling berinteraksi dan berperang sesuai dengan kapasitasnya nah pihak-pihak yang terkait di PLTH Banyu Baru di Yogyakarta itu adalah dari Kementerian Riset dan Teknologi sendiri Kementerian Riset dulu ada dari KKP ada dari LAPAN dari UGM maupun dari Peminta Daerah Bantul di sana cukup banyak lebih besar dari kita awalnya kita itu belajar ke sana kita contek di sana tapi yang namanya ilmu setelah kita gambar kita coba terapkan yang ada di Bantul ini di Cilacap itu tidak jalan disitulah ilmu itu berkembang ternyata tidak bisa di diciplak begitu saja karena pertama ada perbedaan geografi perbedaan komponen dan lain sebagainya itu akan mempengaruhi di prakteknya itu akan sangat berpengaruh jadi kalau teman-teman disini ya audiens selain Kecilacap bedanya kalau di Yogyakarta itu di pinggir pantai bukan di suatu tempat yang yang terpencil ya mereka itu di pinggir pantai jadi mereka itu sistemnya adalah on-grid digabung dengan PLN sedangkan di kita nanti adalah off-grid ya sehingga ini pada tahun 2018 dimulailah pembangunan PLTH di Kampung Laut Dusun Bundan Cilacap pelatakan batu pertama oleh Direktur General Manager Pertamina sama Direktur Pulau TNI di Cilacap ini dimulai tahun 2018 dan kondisi geografi jalannya seperti ini jadi ini adalah jalan kesannya jalan utamanya ini di sini adalah rawa di sebelah sana adalah rawa dan rumah itu itu ada di samping-samping jalan sebelah sini di samping jalan itu sekitar seribu meter atau satu kilo satu kilo itu rumah berjajar walaupun ada di sebelah sebelah kanan kirinya agak jauh itu tapi tidak terlalu banyak ini adalah jalan utamanya seperti ini dan di sana itu tidak ada pohon-pohon tinggi adanya adalah pohon-pohon kayak pohon bako dan lain sebagainya pohon kelapa itu hanya ada satu dua jadi geografisnya sangat luar biasa itu dulu tahun 2015 dari tahun 2018 2018 pertama sekali saya datang itu kondisinya seperti itu saya juga sebagai orang Cilacap sama sekali enggak menjangkang enggak mengira masih ada tempat seperti di Cilacap Alhamdulillah sekarang tahun 2021 rumah-rumah yang seperti ini sudah enggak ada sudah lebih bagus mereka dan menggunakan asbest atapnya dan untuk pagar-pagarnya sudah menggunakan Particle Board ini adalah kondisinya seperti ini di sana ini adalah rawa-rawa dan ini kita mulai membangun tahun 2018 dalam pengabdian masyarakat kami selalu membawa mahasiswa karena mahasiswa adalah salah satu tempat untuk belajar ini akan menjadi laboratorium alam kita di sana kami membawa mahasiswa untuk mengerjakan ini ya jadi kondisi alamnya nah pada tahun 2018 dibangunlah PLTH Hybrid tahap pertama ya waktu itu di tahap pertama itu hanya enam KW yang kita rencanakan kita bagi dua tiga KW menggunakan tenaga kincir angin sedangkan yang tiga KW menggunakan sel surya ini adalah ada tiga buah kincir angin dimana satu kincir angin itu punya kapasitas satu KW dan ini ada dua belas sel surya atau solar sel PV saya ada penangkal petir karena di sana tidak ada pohon-pohon tinggi maka petir di sana menjadi ancaman bagi kincir kami pernah satu kali itu komponen kami itu rusak karena tersambar petir tahun 2019 kemarin sedangkan untuk tahun 2019 kita menambahkan ini dari tiga menjadi lima kincir rencananya waktu itu mau enam kincir tapi karena tempatnya tidak cukup karena terlalu dekat sini sudah habis maka kita hanya pakai lima kincir berarti hanya lima KW dari kincir dan sisanya yang tujuh KW menggunakan panel surya ini adalah kondisi alam di sana ini adalah jalan rayanya ini di sebelah sana juga rawa laut tahun 2019 itu diresmikan oleh Ibu Menteri Lingkungan Hidup Ibu Siti Nurubaya ini peresmiannya pada tahun 2019 hari Rabu tanggal 16 Maret Ibu Siti Nurubaya bergeran hadir untuk meresmikan PLTH sekaligus panen udang jadi setelah adanya kincir ini perekonomian di tempat itu mulai jalan yang dulunya mungkin orang itu tidak punya kulkas TV sekarang sudah bisa menggunakan TV dulu hanya desesualnya dan Alhamdulillah sampai dengan saat ini itu bergembang cukup besar nah saya kelemah hari ini itu sedikit cerita ya sedikit cerita saya tentang kampung laut mudah-mudahan bisa menggugah hatinya teman-teman ini sebagai warga Jawa Tengah mungkin ada banyak daerah lain yang akan mirip seperti itu pembangkit listrik tenaga hybrid hybrid adalah pembangkit listrik yang terdiri dari satu macam pembangkit atau lebih lebih dari satu macam pembangkit ya baik yang dapat berupa renewable dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui atau internewable jadi saya ulangi bahwa itu adalah gabungan dari beberapa sistem pembangkit baik yang dapat diperbarui maupun contohnya itu ada angin dengan matahari angin dengan air matahari dengan PLN panas bumi dengan matahari yang paling umum itu adalah yang ini yang paling umum adalah matahari dengan PLN itu paling umum hampir di beberapa daerah di Indonesia itu kita sudah bisa jumpai ya jadi kalau di siang hari menggunakan matahari pakai PV nanti di malam harinya menggunakan PLN atau PLTU dari PLTU tapi yang kami bangun di sana adalah nanti adalah angin dengan matahari nah sedangkan ebeten yang dibangun di tusun pondan adalah gabungan dari tenaga matahari dan tenaga angin atau hybrid dengan sistem of grid yang di sana itu dikenal dengan slogannya emas bayu yaitu energi mandiri surya plus angin disannya di dengan slogan emas bayu energi mandiri surya dan angin apa itu sistem of grid bahwa of grid disebut juga dengan namanya standalone sistem yaitu tanpa menggabungkan dengan listrik PLN dimana sumber kita ada dua yaitu dari solar cell dari matahari dan angin yang nanti akan disimpan arusnya di dalam baterai jadi energi dari angin dan surya itu akan disimpan di dalam baterai dan ini selain siang juga dia malam juga akan digunakan sehingga selama 24 jam itu menggunakan energi ini beda kalau yang on grid itu biasanya itu siangnya pakai matahari nanti malamnya pakai PLN dan itu biasanya nggak perlu baterai karena langsung dipakai dan kita menggunakan baterai karena disana nggak ada PLN kita simpan di dalam baterai kapasitas kapasitas yang kita bangun disana adalah 12.000 WP atau 12 KWP yaitu 5 Watt dari wind turbine ada 5 kicir dan 7 KWP dari fotovoltaik kita gunakan 27 panel surya kenapa kami membuat 12 KWP karena dari perhitungan awal dulu kita disana itu rencananya itu mau didistribusikan ke rumah-rumah penduduk untuk menyalakan sekitar 37 rumah itu awalnya tapi ternyata sampai dengan sekarang itu berkembang terus terakhir kemarin hampir 50 lebih rumah terus maaf Pak Joko ya 5 menit lagi siapa terus di tiap rumah itu akan mendapatkan 50 Watt selama 24 jam dan ada 2 visor jadi itu adalah hasil perhitungan kita sehingga kita menentukan 5 KW pertimbangan menggunakan habit adalah daerah bundan merupakan daerah lapang tidak ada pohon tinggi dan pohon keras angin bersinar matahari cukup melimpa dan seterusnya nah ingin yang saya sampaikan adalah ini pentingnya bahwa ini adalah sistem yang kita bangun disana jadi kami menggabungkan antara PV dengan wind turbine tim dimana PV ini satu panel itu punya kapasitas 330 Wp itu 40 sampai dengan 50 volt DC arusnya sedangkan panel wind turbine sendiri dia mempunyai dia mendapatkan arus AC disinilah tingkat kesusahan kami yaitu menggabungkan antara arus AC dari wind turbine dengan arus DC dari fotovoltaic untuk mengecas aki untuk mengecas aki aki yang kita gunakan atau baterai yang kita gunakan adalah ini ada baterai ada 12 volt kita seri 4 menjadi 48 volt yaitu ada 220 AH tiap-tiap aki itu ada 220 AH kenapa karena ternyata telah di lapangan ya arus dari turbin itu tidak stabil di saat angin kencang dia akan mengeluarkan arus yang besar dan setelah melalui kontrol ternyata untuk merubah dari AC menjadi DC keluarnya itu tidak DC murni masih ada AC nya sehingga setelah ketemu di sini ini menjadi menjadi masalah bagi kami karena MPPT ini berhenti nggak bisa nyala itu kemarin kami masih lanjut tapi alhamdulillah dengan berbagai teman-teman ya berdiskusi bisa teratasi masalah itu tapi cukup lama juga di sana kenapa kami memakai yang 48 ya karena menyesuaikan dengan inventor kita inventor kita yang didapat adalah senior itu inputnya itu 48 dan dia punya output 220 kita punya 2 inventor yang punya kekuatan masing-masing adalah 2 KVA karena ada 12 tadi ya 12 ke kilowatt kita punya 2 buah inventor dengan kapasitas masing-masing adalah 6 KVA itu merubah arus 48 DC menjadi 220 VAC kami distribusikan ke dalam 2 jalur jadi tadi sudah saya sampaikan ada sekitar bentangan 1 km ya kita bikin rumah kontor di tengah-tengah ya sehingga 50 meter ke barat sorry 500 meter ke barat 500 meter ke timur untuk mencapai ini adalah sama ini hanya single-lame diagramnya artinya yang saya sampaikan adalah komponen utama yang kami pakai adalah ada wind turbine 1 kW ada 5 unit ada PV yang kami gunakan adalah polikristalin 27 panel ada baterai atau aki ada 48 unit ada inventor yang saya ingin menyampaikan ini ini adalah ruang kontrol kita ya di sana ini adalah aki room disini ada 48 aki disini adalah unit-unit kontrol dan V nah wind turbine wind turbine wind turbine tadi saya sampaikan bahwa punya kapasitas 1 kW press controller disitu juga ada dummy load apa itu dummy load dummy load suatu alat yang digunakan untuk membuang sisa membuang sisa dari apa dari wind turbine jadi kalau dia panas kelebihan maka akan dibuang ke dummy load terus ada portofoltek panel surya kita pakai yang 32 BP polikristalin kenapa kami pakai polikristalin itu sedikit saya sampaikan ya Pak Andreas bahwa dari harga itu lebih murah dibanding dengan monokristalin monokristalin itu bagus tapi di saat dia mencapai puncak word peak yang terang-terangnya dia lebih bagus menyerap akan tetapi kalau pas terdup dia itu jelek artinya kami pilih polikristalin walaupun tidak terlalu sebagus polik monokristalin tapi pas redup angin apa sinar matahari itu kurang dia masih bisa menyerap panas ya terus kabel power kami pakai tembaga 25 mili kali dua isinya kenapa kami pakai tembaga 25 mili karena kami menghindari losses tegangan tadi saya sampaikan ada bentangan satu kilo dan Alhamdulillah dengan ini itu kehilangan tegangannya cukup kecil dari 220 di ujung paling jauh kita ukur hanya 218 volt hanya 218 volt ini energi limiter energi limiter ini adalah digunakan untuk membatasi arus karena setiap rumah tadi saya sampaikan itu adalah 50 500 volt jadi ini akan otomatis ya pas dia disetting keluar 500 volt nanti setelah dipakai dia akan turun pulsanya sampai dengan 0 misalkan contohnya kalau saya aktifkan jam 12 siang 500 volt dipakai dia akan turun terus sampai jam 12 siang lagi kalau masih ada pulsanya dia akan balik ke 500 jadi nggak menambahkan tapi kalau sebelum jam 12 siang dia habis maka listriknya akan mati di sini digunakan untuk mengurangi pematian rumah tangga yang nanti berlebihan kalau tidak dibatasi dengan energi limiter nanti akan memakai semuanya ada yang pakai kulkas pakai rice cooker dan sebagainya kita batasi dengan ini jadi setiap rumah itu ada energi limiter dan kami pasok dayanya sekitar 500 volt ini adalah room control dari kita ya waktunya sudah habis mungkin bisa dilanjutkan di sesi tanya jawab nanti oke mungkin itu yang disampaikan terima kasih saya tunggu pertanyaan dari para audiens terima kasih Pak Andreas ya terima kasih untuk Pak Joko setiap pribadi MTM ya sebenarnya materi yang sangat luar biasa sekali tapi karena kita terbatas waktu nanti mungkin bisa kita lanjutkan di sesi tanya jawab jadi silahkan kalau ada yang ingin bertanya kepada Pak Joko bisa menuliskan pertanyaannya di live chat yang ada di Youtube ataupun yang ada di live Zoom ya jadi ditunggu pertanyaannya oke sekarang kita lanjut ke pembicara kedua kita narasumber kedua kita disini ada Mr. Josh Singh ya oke halo Mr. Josh Singh halo halo ya oke so I'll try to introduce you to our audience first ya so Mr. Josh Singh is co-founder and CEO from SolarTech Energy so he finished his diploma in Informations Technology from Ngi An Polytechnic in Singapore so most of his startup involves giving back to the community and social welfare now please welcome Mr. Josh Singh yeah Mr. Josh you can start your presentations about your materials okay thank you I'm sorry you have 20 minutes to present your materials okay sure I think more than enough yeah okay thank you thank you so this is actually thank you thank thanks to TechCom University for having me today so today I'm actually going to share a bit about the solar energy itself because that is what we do so in to those people who are already expert in this solar energy might be quite boring but for those who are actually new to this maybe hopefully there are some insights I can give to you guys so starting with the what is solar energy actually so from what we know solar energy itself is actually a radiation from the sun so through a chemical reaction it will generate power from the solar cell itself and why do we go solar now as in why is it a good time to go into solar energy now so of course the first thing that everyone knows is saving your electricity cost so you get to you know spend less for electricity and get you know long term investment so longer that you have your solar power system the more you enjoy the benefits because the solar energy itself is high initial investment but when it turns over the system lifespan can actually help you save a lot more than what you can imagine now actually so the third thing is that the generation of jobs so solar industry itself in terms of that is quite labor intensive in terms of the you know installation the EPC and all so there are a lot of people that will be employed in this particular industry to create the demand and to also supply for the labor work so this actually also created a new economy actually and of course reduce the pollution so there is less carbon and also the less burning of natural resources like coal and from all these non-renewable resources and one more thing is the electricity independence so actually you can be independent for electricity like PLN actually so if you install your own off-grid system you don't have to tap on the national grid power anymore so it's quite interesting if you are in a very secluded area remote areas whereby there is no power lines for you or even so if you have power lines you can choose to go off-grid as well if you don't want to have the inflation of the power power risk charges you know every year or every few years you will increase right yeah so reduce independence on non-renewable energy definitely this non-renewable energy like coal and all this is not forever so there are limitations and most of it you know it's already been tapped by humans so this is the time that we should tap on the unlimited source of power which is the sun that will never go away unless there is a catastrophe then you know things happen you know there is no more sun but which is very unlikely and one more thing is the solar can actually tap on the underutilized land so meaning like the empty land that is currently unused so this area can actually use to build solar farms to actually create electricity so it's a good way to tap on all these lamps and of course reduce the use of diesel generator so it's more quieter and safer because there is actually no flammable unless you use lead-acid batteries but usually if you install on-grid system you do not require a battery and lastly this is a good time because there is new regulation on EBSF that the regulation for exporting of power will be up to 100% at this point so it will not be 65% as before so it is 100% now so whatever power that you didn't use and you export back to the grid to PRM you get a 100% cash not really cash but like rebate cash rebate for your next month billing so how does it work actually? on-grid system I believe Pajoko also covered a little bit about this as well so I will just go through this very briefly so on-grid itself is actually the system that you connect to the national grid whereby you draw power still from the grid but when there is no more sun the system don't work at all so you draw from the grid 100% then the extra power that actually comes in that you do not use will be exported to the grid and for your next month rebate as I mentioned earlier before and the off-grid system is quite obvious is that it's off-grid so you do not need any connection to the PRM grid so you completely rely on batteries so the batteries itself should be sufficient for you to power up your house when you do your installation so usually to install off-grid system most of the people would actually try to install a bigger system rather than their current consumption so just in case for any unforeseen situation that the sun is not everyday sunny so you have enough power for your house through the battery and hybrid is actually the best system for in solar at this point of time but also the most expensive system because of the hybrid inverter so hybrid itself is a you still draw power from PLN but you don't have to connect entirely through batteries so batteries actually come in only to store the extra power for you so just in case when there is a power shortage so you will be able to use the power from the batteries so how long does the solar system last? the solar system usually in the point of view of the supplier it usually lasts about 25 to 30 years it depends on the how you use it and how you maintain it as well but the it doesn't mean that after 25 or 30 years your solar panel completely goes you know boost up so you cannot use it at all so you are able still to use it but then the output would decrease so maybe it will go below like 80% maybe 70% 60% but usually from a supplier usually for installing solar panel there will be a guarantee of 25 years performance warranty so that it doesn't go beyond 85 or 80% after 25 years so solar panel as well it also comes with warranty of up to 12 years so if you are thinking about the high investment maybe you can also consider about the warranty as well because it covers up to 12 years which is way after your initial investment the adoption of solar in the future so solar PV itself energy itself could cover a quarter of global electricity needs by the mid century so it will become the second largest generation source so in looking at that the potential is huge and adoption would definitely go higher and the world actually has a target of 80 times of current levels so more than 8000 gigawatts by 2050 and the job industry for that in solar definitely you will need a lot more people and it will go about over 18 million people by 2050 so changing trend is using solar so there are actually a few reasons why people go for solar of course the first thing people will always want to go solar because of the cost effective so you get to save money like an investment but of course there are some people who go solar might not because of that but of course those people who care about the environment and they believe that you know the resources of the earth will eventually run out and how do we sustain from there so this is where people will come in to actually think about using renewable energy can be solar hydro or even wind energy but the infrastructure for solar at this point of time will still be the cheapest compared to hydro and wind energy because of the infrastructure and also the second thing why people go into solar is because of a form of luxury showcase meaning it's actually to show that they have a highest living standard that they can afford to buy a solar system yeah although not the majority but there are also some cases like this as well that we encounter ways to install solar PV system so solar PV system itself for the past few years when it came in Indonesia for a period of time it's only basically most of it is through the full purchase model so meaning you pay for the system upfront with cash or credit and the whole system belongs to you so that is a way that will require very high initial investment and usually at this point of time and given the average wage of like average Indonesian worker the salary range I would say maybe it's about 2.5 to 4 to 5 juta per month so given this amount itself is actually quite costly to them and with that of course definitely they would not want to go into solar because that's too much money to put in right so the partial leasing so partial leasing itself is actually the like what my company do is that we provide the partial leasing so you don't need to pay full so you pay half or 80% or 40% depends on the agreement and we pay the rest here for all purchase agreement or any form of like installment basis so this is actually the next model that you can pay for solar and the last one is actually the more interesting one that is the one that is going on a rising trend which is the full leasing the full leasing itself usually applies to bigger system not usually for residential but it's more for industrial scale so this one is our company pay for the whole entire system infrastructure and the customer only sign a power purchase agreement with us to basically buy the power for us on a money basis yeah so this is actually the most interesting leasing model but of course this kind of model requires a lot of due diligence so financial studies and track records of the company all this has to be checked first before we go into the power purchase agreement yeah so the current solar technology the solar panel technology usually there are two kinds of solar panels now so monocrystalline so monocrystalline is actually the newer technology from the polycrystalline so because of the silicon so it's from the purest silicon so monocrystalline solar panels at this point most of the supplier has the higher standard of about 21.3% efficiency rate so that is the average range for the efficiency level but of course polycrystalline would not be that efficient because it's not as a single cell it's a block of crystal so this is still sort of reduce the efficiency level maybe about you know it can go below 20% actually okay so the challenges of solar energy integration then of course the what I mentioned before the cost of initial investment so that is quite high and usually the return rate of your investment would be about five to seven years on average so of course depends on what kind of system that you go for this five to seven years period is usually for the on-grid system which would be the cheapest system to install for solar but if you go for hybrid and off-grid that those systems might cost you longer to return your investment because of the batteries and the inverters so and the second thing which is actually the biggest challenge that we face is actually the awareness and education so in especially in Indonesia so most of the people would think that the solar is a very expensive technology so that is where they would not want to look into that so but they also sort of lack of the understanding of the benefits of using this particular source of energy for production for your electricity so these benefits actually can outrun a lot of the downside of going into solar so especially like you get to save more money in the future and of course the carbon that you produce you know will be much lesser and you actually help the environment a lot so yeah it depends on how you look at it so you might also think that this is something that you can help other people with to get a job as well yeah so in Indonesia itself there are huge opportunities because most of the houses here are more or less like landed property so or factories like big factories so it's easier to install solar PV on the rooftop and of course talking about the spaces here and the amount of land that is unutilized here so there are huge potential actually unlike in Singapore, Singapore are mostly high-rise buildings so high-rise buildings when you want to install solar you can only think about tapping on the rooftop yeah so in the rooftop usually for high-rise buildings you do not have very big space for rooftop so the power that you want to install would not be able to sustain you for you know for your whole day usage right so you can't actually do that so there is a project in Singapore actually called the Solar Noble Project by the government so Solar Noble Project is something very interesting that they install solar for most of the high-rise buildings like the apartments right so all these solar panels do not come in to power up the whole household or every household it only comes in to power up the common areas which is the corridor lighting and the lift elevator so that is what the government can control so that they know that okay exactly how much I can use how much power do I need to power all these places so if you go for household power then you never know how much they use for their air conditioning and all that would be quite a lot and the space above will not be able to cover the power output for that yeah so and the last thing of my presentation is actually about the carbon credits itself so carbon credits is something very interesting this carbon credits itself is supposed to launch in Indonesia already but due to pandemic it's actually postponed so this carbon credits is like you can actually the carbon that you produce actually you can use it to trade yeah and you can actually offset for money as well so this one is actually the emission if you reduce your emission it will be much better so there is a target of 29% by the year of 2030 so that is for Indonesia effort of course Indonesia also mentioned that with the help of international assistance they would probably be able to reach up to 40% by the year 2030 so this is where the foreign investors usually come in to build solar farms and you know solar integration through investment basis on the leasing model which is what I mentioned earlier yeah so this is actually the very brief overview of what I can share with you guys regarding this solar energy yeah that's all actually yeah 500 years yeah thank you okay thank you Mr. Jo Sings for a wonderful topic and I think this is a great topic yeah you can imagine we never paid anymore for using electricity in our daily life okay but we just changed with solar cells energy but what come in our mind when we heard the word solar cells is it expensive or not Mr. Jo Sings if we compare with the conventional things yeah maybe the the most questions that come up when with the solar cells is it expensive or not the cost maybe the cost of solar cell you mean for in comparison what uh electricity with the the electricity that we use in everyday life we have to pay in in Indonesia we call it as a PLN maybe yeah well uh definitely if you look at the solar cell at this moment if you buy off the whole system definitely it will cost you a lot more then you might see that that is very expensive but of course uh it depends on the uh the model that you buy so like three models if uh let's talk about pool purchase so if you do a pool purchase itself your turnover will be five to seven years let's say so after five or seven years the system's still running on a daily basis so your money back and it still keeps running meaning you save the money that you pay to PRN so you don't pay that much so eventually it will help you save a lot more money let's say a duration of 25 years right so 25 years maybe like the next uh 15 to 18 years yeah or 18 or 20 years you get like free electricity yeah then of course if you look at it that way then you would actually make more sense in terms of saving money yeah and the uh the if you do this thing um like a or a partial listing usually if you do that with us the uh what we do is like this we will always give you a discount on the PRN rate so meaning that the uh what whatever you pay for PRN now we will give you a percentage discount of up to five to thirty percent so eventually for per Kaweha if you pay one thousand to PRN we will pay you will only pay us let's say let's say a ten percent discount you pay us 900 rupiah so and without without any initial investment so that would actually be a very interesting concept if you think about that yeah it's it's for long long time yeah so about the solar cells yeah okay thank you yeah sorry to find us go ahead yeah okay uh i will try to explain about your answer first yeah to our audience okay okay eh eh jadi tadi di eh eh kita berbicara mengenai solar cells tadi pasti eh pertanyaan yang muncul pertama adalah mengenai biaya ya jika dibandingkan dengan eh yang sudah ada seperti kita ini misalnya kita harus membayar biaya setiap bulan ke PLN tadi sudah dijelaskan oleh mister jocing ya kalau solar sel ini untuk jangka waktu yang pendek mungkin eh akan terlihat mahal ya karena jika dibandingkan dengan PLN karena biaya yang dibutuhkan untuk yang lain-lainnya itu banyak tapi untuk jangka waktu yang panjang mungkin 5-10 tahun yaitu bisa nanti untuk bisa kembali modal maksudnya kita bisa untung dari situ tadi sudah dijelaskan oleh pak mister jocing oke eh eh berhubung pembicara ketiga kita bapak dokter unang aglison eh eh ST mkom belum bisa hadir masih belum eh berhalangan hadir maka akan saya lanjutkan ke sesi tanya-tanya jawab terlebih dahulu ya jadi kita lanjutkan tanya jawab terpada kedua narasumber kita kepada Bapak Joko setiap pribadi dan mister jocing ini ada sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di sini ya Nah kita saya akan coba untuk eh cek dulu pertanyaannya ini jadi ini ada pertanyaan kemudian untuk Bapak Pak Joko ini ya untuk Pak Joko terkait pembangkit yang kena petir tadi apakah tidak menggunakan penangkal atau sudah Bapak langsung kami tanggapin apa Pak ya boleh langsung ditanggapin ya saya juga baca itu ada pertanyaan dari Bapak Bambang tadi di selain yang saya share sebenarnya kita udah ada penangkal petir tapi yang namanya alam kita nggak tahu ya petirnya cukup disana luar biasa ya akhirnya dengan kejadian itu biarpun dari penangkal petir kemarin kita tambahkan arester itu dikeluarkan di 220 ya di 220 kita kita tambahkan beberapa arester dan kita perdalam lagi juga untuk grownya seperti itu jadi penangkal petir kita sudah perhitungkan dari awal itu pertanyaan memang terbesar kita sudah ada penangkal petir tapi masih ada kita korban satu inventor dulu itu yang kecil tapi seperti itu mungkin Pak Bambang terima kasih Pak Joko lanjut pertanyaan yang selanjutnya questions for Mr. Dor Sings ya this is question from Mr. Danisa Smoko from Stekom University Hello Mr. Sings my name Danisa Smoko I want to ask does the use of large batteries not cause pollution in solar technology and can the battery be recycled thank you okay so the battery recycling yes actually battery itself there are ways to recycle there are companies that they are doing that as well but of course you can recycle every part of the battery right yeah so how they recycle that I am not too sure yeah but in terms of battery technology itself there will be new technologies of battery let me share there is one battery is actually something that is very new in Asia and might not be in here yet actually there are only three companies in the world that does that so sodium Ion battery is very interesting because the component of the battery is not liquid based so it is made of salt which is garam so as the main component so all these all these all these batteries for sodium Ion batteries so you see that as a solid state right so it is not flammable and if you talk about recycling that yeah actually it will be much easier to recycle that and of course the technology now for that is still very new and very expensive but in terms of the potential in the future definitely you will be a lot more than lithium batteries efficiency rate as well yeah so it will be better to change with the new ones yeah about the battery maybe yeah yeah and solar battery actually is uh it actually has a longer lifespan and in terms of warranty period so it will it's actually slightly longer so if you talk about initial investment that can be very high but uh if you take it long you can actually see that it's actually a very value for money investment oke thank you Mr. Jocco oke thank you Mr. Jocco oke thank you Mr. Jocco jadi untuk baterainya tadi mungkin karena tahannya lama jadi tidak perlu di recycle jadi lebih costnya mungkin nanti untuk recycle akan lebih banyak memakan cost atau biaya oke tadi dari Pak Danisa Smoko ya pertanyaan dari Pak Danisa Smoko yang selanjutnya yang selanjutnya untuk Pak Bapak Joko ini dari Triono ya eh eh apakah penggunaan PV itu aman Pak karena dari literasi yang saya baca umur PV kurang lebih 30 tahun dan mengandung B3 juga contoh asam sulfat bagaimana cara daur ulang PV ya oke dari Triono RSMKM2 pengasih terima kasih ya terima kasih Mas Triono jadi ya memang untuk lifetime dari PV itu rata-rata segitu kami juga kemarin itu eh punya garansi 25 tahunnya untuk PV nah kalau PV itu mengandung B3 dan daur ulang itu mungkin lebih ke Pak ke Mr. Joc ini Mr. Joc, help me answer the question ya uh what question is that sorry please Mr. Joc uh the the use of is the use of PV is safe or not uh because uh he heard that PV is only for about 30 years yeah okay okay can we uh recycle PV yeah okay that's the question from Triono yeah is uh is solar PV safe to use or not definitely is is safe because uh you don't have direct interaction with it right so usually the installer will install the solar system for you based on the voltage of your house so electricity wise no issue and uh you don't get direct with it so I don't think there's any problem in terms of safety so the only safety issue about that is the uh the installation part you know technician are they you know well equipped with their safety um equipment and uh that there are incidents that they fell off the roof as well so these are the safety issue and uh for for recycling of solar panels usually um usually recycling of solar panels not very common yeah because it's still a very long time right yeah so usually this solar panel usually if you install it you will just leave it there and uh even if you recycle that there isn't much things you can do because uh once you once you install solar system let's say 30 years down the road the technology will be so much different yeah the technology for solar PV will always go on and on it will always enhance so by the time in the 30 years time your technology or your solar banner might not be the most you know effective anymore and uh why do you want to recycle that actually yeah okay thank you Mr. Josh jadi tadi sudah dijawab oleh Mr. Josh kalau apakah penggunaan solar PV itu aman atau tidak tadi sudah dijawab aman ya karena kita tidak langsung bersinggungan ya kalau instalasi di rumah itu kan di atas ya jadi yang 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 jadi masalah aman atau tidaknya adalah masalah ketika kita menginstalasinya teknisinya yang menginstalasi dengan benar atau tidak mungkin itu yang menyebabkan eh tidak amannya itu dalam hal instalasi tadi dijelaskan oleh Mr. Josting dan mengenai daur ulang PV tadi juga sudah dijelaskan dan daur ulang PV itu sesuatu yang tidak umum ya dilakukan ya karena apa bisa bertahan sampai kurang lebih 30 tahun kita tidak tahu 30 tahun lagi nanti perkembangannya akan seperti apa ya daripada kita mendaur ulang lebih baik nanti kita mengikuti perkembangan yang selanjutnya daripada harus merecycle PV tadi oke sudah dijawab tadi ya pertanyaan dari Mbak Triono ya oke terus masih ada pertanyaan lagi disini itu Pak Unang sepertinya sudah gabung dengan kita di saat ini gimana Pak Unang sepertinya sudah join oke karena pembicara ketiga kita sudah hadir maka kita akan melanjutkan terlebih dahulu pemaparan materi dari pembicara ketiga kita ya yaitu halo Bapak Unang dokter Unang Aglesen STMKOM sudah bergabung sudah Pak oke sudah siap ya Pak wah ini Pak Unang sibuk ini join kesana selesai langsung gabung kesini ini tadi bagusan MOU dengan kampus ya terima kasih Pak untuk terima kasih untuk kehadirannya di webinar kali ini ya Pak Unang pada siang hari ini pada webinar siang hari ini akan menyampaikan topik mengenai proses produksi dan operasional baterai kendaraan listrik ya untuk Bapak Unang saya persilahkan untuk menyampaikan materinya terima kasih terima kasih ini saya izin share terima kasih Tuhan terima kasih terima kasih terima kasih Dan terima kasih pada moderator atas waktu yang diberikan kepada saya. Juga terima kasih kepada Pak Rektor dan Kaprob di Elektronika untuk kesempatan kepada saya untuk menyampaikan presentasi saya tentang proses produksi dan operasional baterai kendaraan listrik. Saya mulai saja. Pada dasarnya kendaraan listrik itu menjadi perangkat yang sangat berperan dalam mengurangi emisi gas karbon. Dan komponen utama dari kendaraan listrik itu adalah baterai. Sehingga dalam kesimpulannya, baterai itu menjadi komponen utama untuk mengatasi atau mengurangi emisi gas. Jadi saya lebih membuat kesimpulan, berarti komponen utamanya adalah yang menjadi komponen utamanya adalah baterai. Karena baterai menjadi komponen utama kendaraan listrik. Kemudian dalam proses produksi, baterai litium umumnya itu terdiri dari lima tahap. Jadi ada lima tahap yang mesti dilalui. Mulai dari coating, winding, inserting, sealing, and formation. Nah ini secara sederhana saya tampilkan. Yang pertama adalah coating. Tahap pertama yaitu pencampuran dan pelapisan bahan elektroda positif dan negatif. Jadi kalau kita lihat baterai, itu misalkan kita sudah punya baterai yang cukup lama, itu biasanya muncul warna kekuning-kuningan. Itu adalah metal oksid. Dan bagian itu menjadi bagian utama dari baterai. Kemudian yang kedua adalah karbon. Nah pada proses produksi, itu terdapat proses building atau pengelasan. Jadi menggabung, menggabungkan antara positif dan negatif itu, itu terjadi, terdapat proses last building. Dan ini sebenarnya menjadi hal yang menimbulkan asap juga. Jadi proses produksi baterai itu juga menimbulkan polusi juga sebenarnya. Kemudian tahap berikutnya adalah tahap pengisian elektron cair. Kemudian diikuti dengan pengemasan atau pengepakan menggunakan bahan plastik. Yang kelima adalah memeriksa dan mengidentifikasi apakah sudah lolos quality control. Mungkin kualitasnya atau kapasitas ampere-nya sudah sesuai apa belum. Itu semua melalui proses quality control. Nah dari kelima hal yang tadi, saya tadi sempat menginggung ada proses pengelasan. Pengelasan sehingga bicara emisi pada produksi atau manufacturing baterai itu juga ternyata ada efek emisi juga. Namun tidak semua proses pengelasan dilakukan seperti yang ilustrasi di gambar ini. Ada juga proses yang lebih ramah lingkungan, yaitu pakai ultrasonic building process. Jadi pengelasan atau menggabungkan dua-dua bahan itu bisa menggunakan proses yang tidak menimbulkan emisi yaitu ultrasonic building atau pengelasan menggunakan metode ultrasonic. Tapi tidak semua industri menggunakan hal semacam ini. sehingga kembali ke tampilan sebelumnya bisa jadi industri yang mungkin dalam proses produksinya itu masih menggunakan cara-cara konvensional. Nah ini juga akan menggunakan emisi juga. Nah dalam sebuah riset oleh Rahel Niel dan teman-temannya, itu disimpulkan bahwa emisi itu tidak hanya diproduksi oleh pabrikan mobil bensin saja. Bisa jadi emisi itu juga ditimbulkan oleh pabrikan listrik juga, kendaraan listrik juga karena proses pengelasan itu mau nggak mau akan muncul. Cuma emisi yang ditimbulkan untuk produk manufaktur yang kendaraan listrik itu lebih kecil daripada manufaktur yang mobil bensin, sehingga lebih rendah. Jadi di sini kalau ditunjukkan ternyata untuk produk listrik itu lebih rendah emisinya. Namun karena industri itu menggunakan proses las, maka baik itu produk yang memproduksi listrik, kendaraan listrik maupun bensin tetap saja menimbulkan emisi. Nah dari sebuah pemanasan global, kita fokus ke emisi, itu ada beberapa rekomendasi untuk mengurangi pemanasan global karena emisi ini. Yang pertama, mengembangkan dan menerapkan energi terbarukan seperti topik kita hari ini. Kemudian membuat kebijakan di semua tingkat pemerintahannya yang mengadopsi meningkatkan efisiensi energi dan juga terbentuknya atau terciptanya energi yang terbarukan. Jadi merupakan sinergi dari semua pihak. Kemudian yang kedua, produsen kendaraan listrik dan pemasok, cukup cadang, ini meningkatkan persentase dari pemanfaatan energi listrik atau energi yang lain, energi yang terbarukan yang lain, maksud saya begitu. Jadi kita jangan mengandalkan energi dari minyak, karena minyak itu akan lama-kelamaan habis. Kemudian yang ketiga, pemerintah dan sektor swasta itu harus bekerjasama, membuat baterai, kemudian meningkatkan efisiensi operasional pendaraan listrik, kemudian juga mengembangkan hal-hal yang berhubungan dengan daru ulang. Jadi hal-hal semacam ini sudah digalakkan hampir di seluruh dunia. Nah dari rekomendasi satu, sebenarnya apa yang sudah kita temui di masyarakat itu sudah banyak yang berjalan. Jadi seperti rekomendasi satu, mengembangkan dan menerapkan energi terbarukan. Kita sudah bereksperimen mungkin atau riset mengenai kendaraan menggunakan tenaga matahari. Ada juga kendaraan yang merupakan hybridnya, baik menggunakan tenaga matahari dan juga baterai. Ada juga suatu perangkat yang menggunakan tenaga matahari untuk digunakan untuk mengisi ulang baterai dan sebagainya. Itu juga menjadi upaya-upaya dalam mencari atau menemukan energi-energi terbarukan yang lain. Kemudian yang tidak lupa adalah pemerintah sebagai pemangku kebijakan. Dari ilustrasi ini terlihat bahwa bagian utama di sini banyak idea-idea yang harapannya dari mahasiswa atau mungkin dari perkuan tinggi memberikan ide-ide kreatif dalam riset-riset baru untuk menemukan energi terbarukan. Namun ini juga tidak bisa sendirian karena butuh penyelenggara. Kemudian di sini ada finansial juga butuh dana yang akhirnya dari kesemuanya ini mulai dari riset yang dilakukan oleh mahasiswa mungkin dosen atau yang lain lalu ditunjang oleh finansial maka akan terciplalah banyak energi-energi terbarukan yang bermunculan nantinya. Yang mana nanti implementasinya itu banyak sekali. Bisa rumah tangga, bisa industri, akan dimanfaatkan oleh transportasi. Semuanya itu akan bisa menerima manfaatnya. Kemudian rekomendasi kedua, menjadi pembuat kendaraan listrik dan pemasok suku cadang dengan beberapa hal yang sudah kita temukan. Jadi misalkan baterai dari bahan litium, kemudian ada solar cell panel tadi sudah saya jelaskan, lalu bisa juga dari tenaga angin. Jadi kita sudah sedikit banyak, semakin tidak bergantung pada minyak. Harapannya seperti itu dalam upaya menemukan energi-energi terbarukan. Nah ini yang menjadi kabar gembira di rekomendasi ketiga. Di Indonesia itu adalah salah satu produsen nikel terbesar. Dan harapannya menjadi bagian dari dunia pemasok baterai. Dari pemerintah Indonesia sekarang, oleh Pak Jokowi Doyo, sekarang sudah mulai dibangun industri untuk pembuatan baterai. Nah ini penting sekali, karena harapannya Indonesia menjadi bagian dari sistem energi terbarukan dalam hal suplai baterai. Karena kebetulan Indonesia mempunyai sumber nikel yang terbesar. Dan nikel ini menjadi bagian utama atau menjadi bagian bahan, menjadi bahan dari baterai. Dan yang terakhir, saya mencoba mereka-reka. Apakah baterai itu lebih baik dari bensin? Ataukah bensin itu lebih efisien dari baterai? Jadi saya bandingkan di sini ada baterai litium dan bensin. Di mana baterai ini yang sering dipakai, harusnya 24 Ampere. Dan harga ini saya suruh dari 2018 dan 2021. Sumbernya di bawah ini bisa diperiksa. Nah, coba akan kita bandingkan dengan bensin. Dari tahun ke tahun, baterai ini ternyata agak mahal. Tambah lama, tambah mahal. Tapi saya yakin begitu Indonesia menjadi produsen baterai, saya yakin harga tidak akan seperti yang ditampil di tabel ini. Karena kita sebagai produsen harapannya harganya akan semakin terjangkau. Nah, yang menarik adalah dengan mengacu pada situs yang pertama ini, ini baterai itu mempunyai garansi maksimal 5 tahun. Nah, kalau kita hitung antara 1 sampai 5 tahun operasionalnya dengan membagi dengan jumlah bulan. Bulan kan, apa namanya, jumlah bulan itu 12. Jadi kalau saya kalikan 5, jadi 60 bulan. Maka harga baterai ini kalau dihitung per bulan, itu cuma Rp59.000 sampai Rp79.000 per bulan. Jadi menurut saya baterai ini jauh lebih irit. Karena begitu kita pakai kendaraan baterai, kita enggak perlu ganti oli, kita enggak perlu ganti yang lainnya. Hanya baterai di charge, baterai di charge. Sementara untuk bensin, memang awalnya kita hanya harganya, kalau saya survei dari 2018, cuma Rp6.500.000. Lalu 2021, sekitar Rp7.650.000. Namun kalau ini saya anggap satu hari, satu hari Rp6.500.000 misalkan di tahun 2018, saya kalikan satu bulan itu 30 hari, maka menjadi Rp195.000. Ini belum ganti oli, belum ganti rantai kalau motor. Kalau mobil mungkin ganti oli mesin, ganti oli gas, dan ganti oli personal, itu belum sampai sana. Itu harganya menurut estimasi saya akan jauh lebih mahal. Nah ini menjadi bahan diskusi, sehingga mungkin tidak 100% saya benar, tapi saya yakin baterai itu akan lebih murah. Bila dihitung dari garansi. Tapi kata kuncinya garansi. Jadi kalau garansinya itu lama, maka kita semakin pilih. Tapi kalau garansinya itu tidak lama, nah itu akan meningkatkan biaya di perbulannya. Nah itu yang mungkin bisa saya diskusikan di webinar kali ini. Semoga bermanfaat. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Bapak Unang Agresen, Dr. Unang Agresen, STM.com. Sekarang kita lanjutkan sesi tanya-jawab tadi yang sempat terputus tadi. Nah ini sudah banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk di live chat yang ada di Zoom kita. Nah ini saya akan bertanya lagi kepada, ada pertanyaan untuk Bapak Joko ini Pak Joko. Masih bergabung ya Pak Joko? Ini ada pertanyaan Pak dari Dea Amalia dari BPM PNC, dari Politeknik Negeri Cilacap. Izin bertanya kepada Pak Joko, kendala apa saja yang dialami ketika membangun pembangkut listrik tenaga hybrid tersebut, dan solusi apa yang Bapak gunakan untuk menanggulangi masalah yang dialami? Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Norris, Mbak Dia. Jadi kalau kita bicara kendala ya, cukup banyak kendala yang saya alami. Dari segi geografi ya, itu tempatnya terpencil ya. Remote sensing itu sangat jauh. Kami tidak hanya membangun PRTS, tapi satu paket di sana, termasuk membangun rumah kontrol dan sebagainya. Jadi dalam membawa materas juga cukup lumayan berat ya, kami menggunakan perahu. Jadi pertama dari segi alam, dari segi teknisnya, saya bilang di sana bahwa tadi, untuk hybrid antara surya sama angin itu, masih sedikit yang menggunakan. Jadi kami itu mencari literaturnya juga masih jarang, kami belajar juga terbatas ya. kami kemarin lebih banyak trial and error. Trial and error lebih banyak itu. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa, ternyata arus dari wind turbine itu berpengaruh di saat mengecas api ketemu dengan arus dari PV, yang membuat MPPT-nya nggak bisa nyala. Tapi kalau turbinnya dimatikan, MPPT nyala. Artinya arus dari PV itu masuk ke casap. Itu kami lebih banyak plan and error kemarin. Kami membawa jauh buku, cari, sampai kami tanya ke vendor ya, kami tanya ke sinedor itu bagaimana. Jadi lebih banyak plan and error kemarin. Tapi Alhamdulillah, ilmunya jadi berkembang, kita jadi lebih belajar. Ternyata ya itu, teori itu butuh praktek, karena untuk membuktikan kebenarannya. Seperti itu mungkin Pak Andrias. Oke, terima kasih. Jadi kesulitan pasti ada jalan keluarnya ya Pak. Dicari jalan keluarnya. Oke, ini masih ada untuk pertanyaan dari Adi. Saya Adi. Pertanyaan untuk narasumber ketiga kita, Pak Unang. Bagaimanakah keamanan baterai yang baik melihat kadang sering terjadinya overcharge baterai menyebabkan meledak? Nah ini Pak Unang. Punggol, Pak Unang. Baik. Saya tadi sebenarnya singkat, karena memang waktunya mepet, tapi ternyata pertanyaannya juga sulit-sulit ini ternyata. Bagus itu pertanyaannya. Luar biasa ini. Kayaknya semakin tertarik dengan kendaraan baterai. Untuk sistem charging-nya ya. Sekarang itu sudah banyak, istilahnya itu, kalau dulu istilahnya pom bensin, sekarang ada istilahnya pom untuk ngecas baterai juga ada. Jadi, di sana ada halat yang akan mengetahui berapa ampere yang diperlukan, lalu berapa lama di charge. Jadi, secara otomatis mungkin bisa Anda lihat di googling. di sana sudah ada perangkat yang sudah otomatis. Jadi, baterai itu begitu dimasukkan, di charge itu sudah diketahui, ini butuh berapa ampere, butuh berapa lama. Sehingga kekhawatiran tersebut akan bisa terjawab karena perangkat yang digunakan dalam tempat untuk ngecas kendaraan listrik pakai baterai ini sudah aman. Ini itu Pak Andres. Oke, terima kasih Pak Unang. Ini ada pertanyaan lagi untuk Bapak Unang dari Faiz, dari SMA Deli Serdang. Pak, bagaimana cara mix common metal dan precious metal, nikel dan litium? Ini pertanyaan dari Mas Muhammad Faiz Rizky. Kalau tentang bahannya, itu nikel itu tersendiri. Jadi, untuk litium itu bahannya terbeda dengan yang nikel. Cuman di Indonesia itu menarik sekali karena surplus nikel. Makanya kita support saja pemerintah Indonesia yang sekarang memproduksi, mulai membangun industri baterai dengan bahan nikel. Tapi yang jelas litium sama nikel itu beda bahannya. Gitu Pak. Oke, terima kasih Pak Unang. Pertanyaan selanjutnya. Pregatannya selanjutnya. Pertanyaan untuk Mr. Jostings. Pertanyaan masih ada, Mr. Jostings? Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan apa yang terjadi pada solar panel sepuluh 25 hingga 30 tahun? Apa yang terjadi? because you said in your slide it's only 25 until 30 years so and then what happened after that okay solar banner itself 25 to 30 years is actually based on supplier lifespan that the efficiency level doesn't drop below 85 or 80 percent yeah but of course you can definitely use the solar system up to whenever you want so you can use it until 50 years or 40 years it's up to you but the efficiency level will drop from the solar cell so it can be like maybe the 60 70 so you can still use it it's up to you as long as the system is is there and the inverter still functioning and your cables are still connected you can use it and until whenever you want actually yeah so it's only reduced the efficiency of the solar panels itself yeah definitely yeah so for for every solar cell most of the supplier for every year of the 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 evasion rate of the solar cell is actually about 0.68 so you can calculate that yourself and after that you will know like maybe about 40 years later how how many percent actually actually okay thank you for the explanation mr. jocings yeah thank you thank you for the university sudah dijawab oleh mr. jocings tadi ya setelah 25 tahun sampai 30 tahun tadi apa yang terjadi dengan solar panelnya yang tadi ya tadi sudah dijawab sebenarnya solar panelnya tidak ada masalah hanya mengurangi mungkin kinerjanya yang tadinya bisa bekerja se 100% mungkin akan berkurang menjadi 65 atau 70% tapi tetap bisa berjalan jadi mungkin solar panel ini bisa bertahan bisa digunakan sampai 50 tahun tadi diberi 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 penjelasan seperti itu tapi hanya efisiensi kerjanya saja yang akan berkurang eh eh terima kasih terus masih ada nah pertanyaan untuk Bapak Joko lagi ini Pak Joko ini banyak yang bertanya ke Pak Joko ini eh Pak Joko pertanyaan dari Teguh Mailani ya Apakah ada dasar pemilihan lokasi untuk pembangunan PLTS jika ingin memperdalam ilmu solar panel belajarnya dimana ya Pak Joko untuk dasar pemilihan lokasi tentunya untuk solar panel kita mencari lokasi yang punya apa namanya panas yang cukup ya punya panas yang cukup kemarin kita juga itu kita ngambil gata dari BMKG ke bawah Cilacap kemarin terus kalau mau pakai turbin kita juga sama kita harus mencari dari data tentang wind speednya wind speed dari angin berapa di ketinggian berapa itu maksimal dari itu nanti kita perhitungkan jadi lokasinya itu yang kita kalau itu biasanya kita ngambil gata data-data di BMKG itu ada itu enggak harus enggak harus mencari kemarin kemarin kita juga yang mengambil catanya dari BMKG terus kalau mau belajar itu ya itu pengen tadi saya bilang saya juga saya itu TNL ya belajarnya itu kami lebih banyak ke praktek kemarin kami belajar pertama itu di Banggul itu yang tadi sudah data dari tahun 2010 dan itu merupakan binaan dari Kementestek dulu itu sama Lipi jaringannya putus itu mungkin terputus ini ya jaringannya dari Pak Jogoya kita tunggu dulu beberapa menit kita lanjutkan dulu dengan pertanyaan yang selanjutnya ini ada pertanyaan dari izin pertanyaan untuk Pak dokter Unang ini Pak ada pertanyaan lagi jika konteksnya hybrid power sekiranya apakah memungkinkan PV charging elektrosis hidrogen plus full cell plus baterai untuk kendaraan darat laut maupun udara saya berusaha menjawab tapi saya nggak bisa menunjukkan contoh ya karena yang ditanyakan ini komplit ya kayak jamu itu jamu komplit ada fuel ada solar cell ada baterai ada apa lagi tadi solar cell ya namun pada dasarnya hybrid itu biasanya cuma dua jadi antara fuel dan baterai yang sama karena pada saat fuel bekerja dia ngecas baterai di saat fuelnya habis baterai yang digunakan biasanya dua ya tapi untuk sampai empat dua atau empat kategori sumber energi itu saya terus terang belum pernah melihat belum pernah apa apa melihat produknya ya ya mungkin secara riset atau mungkin secara narasi mungkin ada tapi secara produk belum saya lihat karena tentunya perlu diuji coba ya perlu uji eksperimen dan yang ter sudah sudah dirilis itu adalah fuel dan baterai saya kira itu Pak Andres ya eh terima kasih Pak ini pertanyaan lagi untuk Pak Unang disin bertanya Pak dokter Unang bagaimana mengantisipasi proses charging yang lebih lama dibandingkan dengan pengisian BBM mungkinkah fisik baterai ditukar seperti tabung LPG ya memang yang 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 menjadi kendala itu lama charging ya jadi memang saat kita apa namanya ngecas ya itu memang agak menjadi kendala tapi tadi di daftar baterai tadi itu ada yang baterai yang ampernya besar ya jadi yang amper besar itu baterainya itu ngecasnya lama tapi kemampuannya lebih besar contohnya gini ya kita misalkan Anda audien ini yang punya handphonenya lalu handphonenya biasanya kan pakai pakai satuan amper awasnya jadi kalau yang amper awas itu kita cas dengan apa baterai apa namanya eh 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 di cas ya baterai casnya itu agak eh berbeda bila amper awasnya kecil jadi amper awasnya itu besar maka ngecasnya lama tapi kemampuannya besar tapi kalau awas amper awasnya kecil ya dengan amper yang sama butuh waktu yang lama paham ya jadi kalau ingin cepet pecarilah baterai dengan amper awas yang besar karena dengan ngecas yang apa sebentar tapi dayanya sudah besar saya kira itu Pak Andres ya terima kasih eh ini Pak Joko sudah tersambung lagi ya Pak mohon maaf kami mati lampu Pak Oh ya oke ya ini sudah bisa tersambung lagi mungkin tadi mau dilanjutkan Pak penjelasannya oke tadi pertanyaannya ya saya udah diripit Pak pertanyaannya tadi tadi pertanyaannya kalau belajar dimana mungkin bisa dilatap juga di teknik elektronikanya stekom ya ada motor listrik ini sebelum saya kehabisan sinyal lagi ini karena itu saya ingin tidak pertanyaannya mas Pak Budi nih Pak Budi yang pertanyaan tentang sistem 48 VDC itu sangat besar kabel TV apa yang digunakan yaitu pertanyaannya kabel biasa Pak NJH4 mili kami menggunakan kabel biasa NJH4 mili itu Pak nanti saya nggak bisa sampai selesai ini Pak karena kondisi Oh berarti masih mati lampu Pak ya di sana oke mungkin ini pertanyaan terakhir untuk Pak Joko masih bergabung boleh-boleh ke Pak Joko sebentar Pak Joko ya ya ini ada Pak Joko yang mau berlangsung ketemu langsung jadi karena melihat yang dicilacap itu kan deket dengan laut sudah pasti embun-embun wap-wapnya laut itu kan garam ya ya benar nah apa namanya NA ya Natriumnya tinggi ya garamnya tinggi ya Nah itu dengan sambungan-sambungan yang ada apakah ada cara khusus untuk melindungi agar tidak mudah berkarat Pak mengingat di Semarang saja yang tidak begitu jauh itu Natriumnya tinggi sehingga sangat mudah berkarat jangankan di pinggir laut gitulah maka mumpung Pak Joko yang dari pengalaman di laut di pinggir laut sana ada cara khusus tidak Pak untuk mengantisipasi agar karatnya itu lebih terkurang begitu Pak Nunggu terima kasih Terima kasih Pak Bambang saya jawab ya kami nggak menggunakan cara khusus Pak kami nggak ada kami juga menggunakan komponen yang standar cuma kemarin untuk tiang dari kincirnya kami menggunakan gunfarnis ya agar tidak mudah berkarat terus baut-baut yang dipilih pun yang untuk menyambungnya itu sudah mulai karat Pak cuman tuh ya bahwa kalau kondisi tidak hujan itu sebaiknya disiram dibersihkan karena banyak-banyak kotoran nanti kotak itu dia akan mengeras sehingga bisa mempengaruhi apa namanya jalur-jalur TV yang sangat lembut itu putus kalau sudah putus itu ya ya sudah bisa digunakan sehingga hujan itu sebaiknya seminggu sekali disini dan dilap terutama kotoran-kotoran dari kotoran burung dan sebagainya itu akan berpengaruh pada PV seperti itu mungkin kita nggak ada nggak ada nggak ada apa cara khusus kita nggak ada panel-panel pun kami lihat kemarin udah mulai berkarat Pak memang luar biasa kalau dijelaskan itu korosinya tinggi terima kasih Pak Joko terima kasih Pak Joko sambung rawuh dan sharing knowledge kepada kami terima kasih Pak Joko sepertinya saya ini karena berhubung waktu juga dan saya kira pertanyaannya sudah banyak yang terjawab tadi ya mungkin nanti kalau ada pertanyaan lagi bisa dilanjutkan di lain kesempatan jadi demikianlah diskusi kita pada hari ini mengenai webinar kita pada siang hari ini sebelum sesi ini kita akhirnya saya ingin meminta kepada para narasumber kita untuk memberikan closing statement ya untuk kita semua terutama para peserta webinar mungkin dari Pak Joko terlebih dahulu ini ya memberikan closing statement saya hanya menyampaikan begini bahwa teori tanpa praktik itu suatu hal yang kurang lengkap ya karena ternyata yang saya alami apa yang saya alami itu waktu praktik itu banyak ilmu-ilmu baru ya dan praktik itu memang dukungan dari teori jadi sebaiknya kita apalagi saya sebagai dosen vokasi ya Pak ya kami sangat senang dengan hal yang praktik jadi mulailah dengan praktik karena dengan praktik itu kita akan mendapatkan sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita dan untuk lingkungan mungkin itu terima kasih Pak terima kasih Pak Joko mungkin untuk yang selanjutnya kepada Bapak Dokter Unang untuk memberikan closing statementnya baik terima kasih Pak Andreas saya sangat fokus dengan energi terbarukan jadi karena fosil itu semakin lama akan habis tidak akan ada selama-lamanya pasti akan habis dan menurut apa perkiraan banyak pengamat juga akan habis jadi closing statement saya bahan bakar bensin itu akan akan menyusut sehingga malah kita berupaya ya bersinergi untuk selalu menciptakan energi-energi terbarukan dan bisa bermanfaat bagi kehidupan kita semua saya kira itu Pak terima kasih Pak Dr Unang dan untuk yang terakhir kami terakhir kami Mr Josh Cheng, would you mind to give kawasi statement sebelum kita selesai webinar hari ini oh sure, well hopefully we can all play a part in moving towards a winner environment definitely but of course there are challenges in that and the let's hope the technology and policy for the future can you guys hear me? ya oke, thank you Mr Josh Sings ya oke jadi saya selaku moderator mohon maaf jika ada kesalahan baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja saya ucapkan terima kasih atas perhatian pada para peserta sekalian saya kembalikan acara yang selanjutnya pada MC kita pada sore hari ini kepada Pak Dr Andres Bambang Suartonowak saya kembalikan acara ini ke jendangan oke, thank you for all it is extraordinary that this webinar event participant continue to listen until the end we say thank you we hope that all of you can get ready to use the renewable energy so on here I am in charge sorry if there is an error in bringing this event healthy greeting luar biasa acara webinar hari ini terima kasih buat semua para sumber semua persisipan menyimak dari awal sampai akhir Pak Bang monitoring dari 133 naik 149 sampai 193 terima kasih semua menyimak dengan semangat kawan-kawan semuanya semoga acara ini semakin bermanfaat buat kita semua sampai jumpa jilain kesempatan saya pimpin dalam doa Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim saya selaku bapak acara mengucapkan terima kasih sampai jumpa kesempatan apabila ada kekurangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh foto bersama dulu sesi foto dulu Pak oh iya monggo sesi foto petugas Bapak Yuli mempersilahkan untuk bertugas silahkan oke mohon diaktifkan kameranya ya ini ada lima halaman yang akan saya screenshot oke senyum satu dua tiga untuk halaman pertama oke sekarang halaman kedua senyum jangan lupa satu dua tiga halaman ketiga tidak ada yang buka kamera tidak masalah salah satu satu dua tiga halaman keempat satu dua tiga dan yang terakhir satu dua tiga oke terima kasih saya kembalikan ke MC atau moderator sudah terima kasih oke terima kasih semuanya panitian pertugas terima kasih Pak Nuris terima kasih Pak Joko terima kasih Bapak Enang semuanya salam sehat dan sukses terima kasih semuanya terima kasih terima kasih